Halo teman-teman, selamat pagi, selamat memasuki bulan Mei ya Sekarang saya berada di area dari stasiun Ciomas teman-teman Dimana stasiun Ciomas ini menurut saya ya Stasiun dengan pemandangan paling bagus ya di jalur Bogor-Sukabuni teman-teman Nah ini contohnya nih, ini pemandangan ke arah utara atau ke arah stasiun Batu Tulis Hingga stasiun Bogor teman-teman Mulai dari perbukitan sebelah sini teman-teman Terus ada juga sungai Cisadane ya Jalur di sana juga berliku ya teman-teman ya Itu arah Batu Tulis tuh jalurnya bener-bener berliku teman-teman Kalau dilihat di Google Map itu berapa belokan ya Sampai gak bisa ngitung teman-teman Jadi berkabut teman-teman Sekarang pukul 7 kurang 10 menit Sekarang kata pangrangonya mungkin baru sampai di stasiun Cigombong teman-teman Stasiun Maseng baru melintas di stasiun ini ya Selain itu saya juga akan mereview Pembangunan gedung-gedung atau kantor Fasilitas pendukung Yang ada di stasiun Ciomas ini teman-teman Karena sekitar 1 bulan yang lalu saya sudah kesini Itu baru pembangunan fondasi ya Nanti kita lihat ya nextnya Progresnya seperti apa Mudah-mudahan ada perkembangan teman-teman Oke Silahkan disimak terus videonya Oke guys Jadi sekarang ada perubahan ya Untuk relnya ini Kalau di video sebelumnya Kereta api pangrango melintas di jalur sebelah kiri teman-teman Atau normalnya ini ke arah sukabumi ya Bisa teman-teman lihat sekarang relnya itu udah berkarat teman-teman Dan sebelah sini yang tadinya gak pernah dilewati Kereta api pangrango sekarang Sudah mulai kingcelong teman-teman ya Ini disebabkan oleh Adanya longsor ya Di petak antara Stasiun Bogor Paldang Dan stasiun Batu Tulis teman-teman Dan longsornya itu tentunya ada di jalur sebelah kiri ya Jalur sebelah kanan masih Bisa dilewati teman-teman Infonya sih Itu sekitar 3 bulan penyelesaiannya teman-teman Lumayan lama ya Oke selanjutnya kita lihat Di peron sebelah kiri teman-teman Ada sedikit update pengerjaan ya Ini juga ada Tali ukuran ini mungkin Untuk melanjutkan pembangunan atap teman-teman Bisa dilihat ya tuh Ini juga sudah diukur Sudah dipatok lah istilahnya Nah disini juga sudah dicor Sudah dibikin Apa istilahnya Angkur teman-teman ya Bisa dilihat ya Menurut saya sih Stasiun-stasiun sekarang tuh teman-teman Standarnya Peronnya itu menggunakan Ini lantainya ya Marmer ya teman-teman ya Lebih bagus Tapi ini masih aspal Dan juga aspalnya Keliatannya ringkih teman-teman Kalau menurut saya ini Bisa dilihat ya Kalau menurut saya sih Maka marmer tuh lebih bagus teman-teman Dan juga Menurut saya ini ada kesalahan teman-teman Dimana Guiding blocknya ini Ini salah Salah tipe ya menurut saya Jadi ada dua tipe Guiding block teman-teman Pertama yang seperti ini Yang lurus Lurus-lurus seperti ini teman-teman Yang kedua Yang bulat-bulat ya Kecil-kecil ya Harusnya yang di sebelah sini tuh Yang bulat-bulat teman-teman Karena ini Bulat-bulat ini Berfungsi untuk Berhenti ya Tanda berhenti Bagi penyandang disabilitas Tunanetra ya Kalau yang modelnya seperti ini Berarti untuk berjalan teman-teman Harusnya yang berjalan ini Ditaruhnya di sebelah sini ya Ini bahaya Kalau berjalan di pinggir ini Cuman 40 cm Harusnya dipakainya yang bulat-bulat ini Di sebelah sana juga sama Harusnya dipakainya yang bulat-bulat ya Ya mudah-mudahan setelah nanti Finishing ada revisi ya teman-teman ya Nah kalau disini udah bener teman-teman Nah disini udah bener ya Karena Posisinya itu gak jauh Eh gak jauh Jauh dari Pinggir peron teman-teman Kalau disini kan di Pinggir banget ya Kalau kita jalan sebelah sini Orang tunanetra Sebelahnya ada kereta itu kan Bahaya itu Jadi seperti itu guys Tadi Terkait Lantai peron Dan juga Guiding block ya Dimana Sebenarnya Masih bisa disempurnakan Teman-teman Masih bisa disempurnakan Mengikuti Standar-standar Stasiun yang udah ada ya Kalau menurut saya Standar stasiun yang Bagus Itu stasiun-stasiun yang ada Di blue line Atau di jalur Bekasi teman-teman Seperti stasiun Buaran Klender Klender baru Sampai stasiun Cikarang ya Itu udah bagus banget Standarnya itu Standar Jepang ya Lantainya marmer Posisi dari Guiding blocknya Tepat Dan jenis Guiding block yang dipakai Juga udah tepat teman-teman Jadi keliatannya itu Simple tapi Fungsional Oke Sinyal udah hijau teman-teman Nanti kita akan Tunggu kereta api Pangarangonya melintas Di area stasiun Ciomas Oke guys Jadi saya Nyari spot ya Menuju ke Agak ke utara Teman-teman Karena dari kemarin Spotnya itu di area Peren terus ya Bosan juga Jadi kita Cari yang berbeda Teman-teman Nanti kereta api Pangarangonya akan melintas Di jalur sebelah sini ya Oke guys Jadi disini Spotnya Disisi utara Dari stasiun Ciomas Disini sungai Cisadane Teman-teman Disana perbukitan Terus Tikungan meliuk-liuk Ke arah stasiun Batu Tulis Oke guys Kereta api Pangarangonya Sudah melintas Jembatan Ciomas ya Ke arah stasiun Terus 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 selamat menikmati 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 oke guys saya sudah kembali sampai di peron dan kita akan melihat review pembangunannya nah guys jadi ini bangunan lama ya bangunan lama yang sampai sekarang masih belum digusur gusur teman-teman bisa dilihat aset PT kereta api persero aduh gak jelas teman-teman tahun berapanya gak kelihatan disini ya disini ya disini juga ada ke arah selatan ya dari area lintasan penyeberangan ke arah selatan juga sudah dilakukan pembuatan dari angkur-angkur ya tiang atap teman-teman nah ini dia progresnya kalau dulu aduh dulu video sebelumnya itu fondasinya masih masih segini teman-teman nah sekarang udah tinggi ya sudah tinggi untuk menyamai dari level peron ya peron utama tapi teman-teman saya agak sedikit penasaran ujung dari apa namanya fondasi ini gak menyamai area peron yang rendah ini maupun area peron yang tinggi ya jadi ada di tengah-tengah teman-teman kita lihat lagi sisi lainnya ya ini butuh waktu yang lumayan lama buat penimbunannya teman-teman kan ini lumayan dalam ya kitar 2 meter ada kali 2 meter teman-teman kalau kita lihat dari bentuk atau pola pola apa namanya fondasinya teman-teman ini ini terbagi menjadi cukup banyak ruangan ya disini bentuknya terbagi atas beberapa ruangan ya disekat-sekat teman-teman disana parkiran ya dan lorongnya ada disebelah sini menurut saya teman-teman nah memanjang jadi kita jalan masuk ke stasiun situ udah bisa melihat ke arah peron nah teman-teman nah disana juga ada yang memanjang bisa dilihat memanjang tapi mentok teman-teman disebelah situ nah mungkin situ ada ruangan di ujung itu ruangan apa ya mungkin PPKA atau apa eh PPKA PAP jadi ada dua teman-teman ada PPKA ada PAP kalau PPKA itu yang stasiunnya itu ada weselnya ya wesel yang sering dipakai seperti stasiun Manggarai Jatinegara kalau PAP itu modelnya kayak stasiun Cawang stasiun pasar Minggu Baru itu PAP yang nah ini teman-teman ini gak ada pekerjanya ya entah masih libur atau memang bahannya belum turun atau bagaimana teman-teman terus kita ke arah selatan kalau disini sudah ditimbun ya teman-teman nah kesana mungkin area parkir kalau menurut saya sih area parkir harusnya di sebelah sana ya teman-teman ya area parkir terus disini area ruang tunggu ya mungkin ya ruang tunggu terus ini area jalan menuju ke peron yang panjang ini dan area-area ruang pelayanan ya perkantoran nah jadi seperti ini teman-teman oh ini ada ininya nih apa namanya kontraktornya ya PT ambria rahma putri selaras mungkin kontraktornya sih kurang tahu teman-teman oke guys jadi seperti itu ya progres pembangunan area perkantoran atau ruang pelayanan stasiun ci omas jadi lumayan signifikan teman-teman teman-teman walaupun ya signifikan tapi agak lambat ya saya juga bingung nyebutnya gimana karena memang sebelumnya bulan puasa dan juga ada libur ya mudik ya mungkin pasti pekerja-pekerja ini nih pekerja-pekerja Jawa biasa teman-teman mudah-mudahan cepat dilanjutkan kembali ya teman-teman karena untuk mempercepat operasional dari stasiun ci omas itu sendiri teman-teman dan saya ada berita pernah ada berita ya cuman saya belum baca lebih lanjut teman-teman mengenai korupsi yang terjadi di lingkungan dirjen dirjen atau apa gitu pokoknya yang mengelola perkereta apian lambatnya progres yang ada di double track Bogor Sukabumi mungkin berasal dari situ ya teman-teman saya juga belum tahu efeknya kemana aja dampak dari korupsi yang terjadi di dirjen perkereta apian teman-teman ya gimana ya saya juga agak aneh juga sih pengerjaan double track Bogor Sukabumi itu cuma sampai cicuruk terus gak dilanjutin lagi teman-teman janggal aja gitu loh habis itu ada berita bahwa ada korupsi sayang banget itu baru pertama kali saya lihat saya denger atau lihat berita ya mengenai korupsi yang terjadi di dirjen teman-teman padahal ini dari uang rakyat terus juga fasilitas pelayanan publik teman-teman masih aja di korupsi ya gak habis pikir saya oke setelah ini hunting udah lanjut kita akan hunting udah update pembangunan udah kita akan lanjut hunting kedua sebagai penutup ya di video kali ini mungkin di stasiun batu tulis atau di stasiun Bogor Paledang teman-teman di jalan kantor batu kita lihat nanti aja waktunya keburunya dimana ya oke disini simak terus videonya teman-teman oke guys sekarang hunting kedua ya sebagai penutup video saya kali ini dan akhirnya di stasiun batu tulis teman-teman niatnya sih saya tadi di stasiun Bogor Paledang supaya pulang lebih cepat lebih deket jadi jalanannya itu ngace teman-teman kalau kita dari arah Ciawi ke arah Bogor ya terus nyampe eh kalau Kasari kan ada lampu merah ya ke kanan ke arah pajajaran ke kiri ke arah batu tulis teman-teman saya baru ingat kalau ke arah pajajaran itu jembatan apa namanya jembatan otista ya sudah ditutup teman-teman jadi saya lebih aman lewat ke arah batu tulis karena ada opsi saya hunting di stasiun batu tulis nah setelah melewati lampu merah saya baru sadar teman-teman kalau dari batu tulis itu ke arah empang bisa ya tembus ke stasiun Bogor Paledang disitu macet juga teman-teman saya juga bingung macetnya kenapa tungben banget pagi-pagi macet disitu karena 15 menit lagi keretanya melintas akhirnya saya belok ke stasiun batu tulis nah sekarang saya sudah berada di sisi utara dari stasiun batu tulis teman-teman spotnya keren juga sih keren juga letter S nanti kita akan lihat keretanya melintas di area sini teman-teman saya masih belum tau nih letter S yang agak kesana atau di sebelah sini karena sama-sama bagus cuman ya kita lihat aja teman-teman mudah-mudahan hasilnya memuaskan oke guys lumayan jauh ya saya coba jalan kaki olahraga teman-teman rata-rata tikungan di jalur ini radiusnya itu cuman 150 radius tikungannya teman-teman jadi harus dipasang rail console dan Vmax nya atau batas kecepatan ya maksimalnya itu cuman 50 km per jam itu maksimal tapi operasionalnya saat ini hanya 40 km per jam teman-teman pelan banget ya padahal di jalur Daop 2 lainnya eh daop 2 lainnya di daop 2 seperti jalur Bandung ya daerah yang leles daerah saksat sana itu tikungannya sama sebenernya teman-teman cuman Vmax nya udah 50 jadi lebih cepat mungkin di next GAPK bakal di upgrade ya kecepatannya supaya lebih maksimal dan juga perjalanan Pangrango lebih singkat lagi teman-teman ada pembangunan JPO ya saya gak tau ini daerah apa atau sebelah mana ya nama JPO nya JPO kan ada JPO Cio Mas JPO Paledang ini saya kurang tau namanya teman-teman ini dia JPO nya masih dalam tahap pembangunan teman-teman ya seperti JPO pada umumnya bagian tangga nya menggunakan beton tiang nya beton abutmen nya juga pake beton tapi bentang dari kiri ke kanan nya bentang horizontal nya itu pake baja wah ini spot nya sih keren teman-teman jadi kereta dari arah sana sana belok sini aduh gak sabar nih nunggu ke apang rangunya melintas di area sini teman-teman maaf nih saya belum tau nama daerahnya ini mungkin pekerja nya lagi pada mudik ya teman-teman ya jadi pekerja nya masih diliburkan kalau hunting dari JPO ini nanti kalau JPO nya udah jadi ya ini keren banget ini keren banget pasti teman-teman apalagi kalau keretanya itu lewatnya sore ya kalau pagi kan backlight matahari dari sebelah sana jadi dapet sisi bayangan kalau sore dari arah sana matahari nya dari arah barat ya itu keren banget oke kita tunggu ke apang rangunya melintas di area ini sekarang pukul 8 lewat 23 menit atau 24 menit kereta api nya masih berada di stasiun Bogor oke teman-teman pukul 8 lewat 38 menit kereta api pang Rango akan melintas di area ini nah itu dia teman-teman lokomotifnya udah bu gak apa-apa bu dia di sebelah sini lewatnya sebelah kanan mantul mantap teman-teman maaf ini kalau di zoom nya blur ya karena pake hp teman-teman daru mesin nya itu mantul pisan teman-teman kereta terakhir kursi paling terakhir nomor 12 sampai 21 oke teman-teman tadi kereta api pang Rango sudah melintas di sisi utara dari stasiun batu tulis sekaligus menjadi penutup penutup pada konten saya kali ini ya jadi jadi kalau spot disitu tuh bagusnya pake kamera handycam ya teman-teman atau kamera DSLR atau yang pokoknya yang bisa di zoom lah itu keren banget dan karena sekarang saya bikin video ya sering pake hp ya teman-teman udah pake hp terus karena lebih praktis teman-teman mudah-mudahan next timenya saya bisa menggunakan kamera mirrorless lagi ya supaya zoomnya lebih oke terus next saya akan update di area lainnya seperti di paledang di batu tulis ya ini ya nanti buat konten berikutnya di maseng cigombong juga ada proyek teman-teman jadi silahkan di subscribe channel saya untuk mengikuti perkembangannya juga saya sih pengennya cap ride ya eh cap ride back ride back ride di kereta abipang rangwa teman-teman mudah-mudahan nextnya saya akan ada kesempatan ya untuk back ride jadi silahkan disimak terus videonya di channel saya tunggu video selanjutnya mohon maaf bila ada kekurangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati